kembali lagi ke channel Dwi Prasetya Otomo kali ini saya akan membahas konten yang sudah ditunggu teman-teman yaitu bagaimana sih menentukan waktu kedatangan sebuah speaker itu yang tepat nah oke bagaimana kita tahu bahwa speaker ini datanya terlambat speaker ini datanya duluan oke tentunya ini akan sangat menarik untuk dibahas jadi sebelum kita bahas lebih lanjut jangan lupa yang belum subscribe ke channel saya silahkan subscribe channel saya di Dwi Prasetya Otomo nanti jangan lupa teman-teman nyalakan loncengnya supaya nanti ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan notifikasinya Oke saya sudah membuat playlist yaitu di channel saya Dwi Prasetya Otomo silahkan teman-teman nanti cari di tutorial lengkap mengenai Smart Life nah nanti semuanya akan saya bahas disini oke untuk itu saya akan menjelaskan mengenai tahapan pertama apa yang harus dipertimbangkan untuk mengukur sebuah Smart Life oke sebelum menonton video ini pastikan teman-teman sudah menonton video sebelumnya yaitu mengenai menentukan sebuah titik crossover itu penting untuk teman-teman lihat dulu supaya nanti teman-teman tidak bingung bagaimana kok sudah tiba-tiba mendapatkan cross point segini nah karena ini kan videonya berkelanjutan ya teman-teman supaya teman-teman bisa paham dan nanti tidak terjadi kebingungan oke yang pertama apa sih yang harus kita perhatikan kita ketika mengukur Smart Life itu apa yang harus pertama kita perhatikan oke kalau saya pribadi yang pertama saya adjust itu adalah speaker itu mampunya dibunyi di berapa anak itu lebih tepatnya saya lebih tepatnya untuk menentukan cross point nah bagaimana saya menentukan cross point silahkan teman-teman simak video berikutnya video sebelumnya yaitu mengenai menentukan titik crossover nah disitu nanti kita udah tahu kita yang di video kemarin kita sudah menentukan titik crossovernya sekarang kita tinggal memasukkan dan menentukan waktu kedatangannya saya oke pertama menentukan titik crossover karena video video kemarin sudah saya bahas nah sebaiknya saya pesankan untuk menentukan titik crossover yaitu ketika mengejaskan itu kan crossovernya dibuka lebar ya atau belum di crossover jadi volumenya jangan terlalu kencang seperti itu supaya tidak putus pikirnya oke untuk tahap pertama setelah itu sudah tahu cross pointnya titiknya berapa sudah kita catat kemarin nah kita sudah tahu ya jadi di laptop saya ini kan sudah muncul yang kemarin ada 4W HPF LPF nya dan perpotongan yang berapa yang kita pakai oke yang pertama kita pakai kita menggunakan language really atau LR24 dulu karena ini yang sudah standar dan mudah untuk dihubungkan dan ini sudah mayoritas produk-produk luar negeri itu sudah juga menggunakan language really 24d karena mudah untuk di kita untuk apa ya mengetahui pasanya itu betul-betul apa salah atau terbalik atau tidak ya nanti kita sangat mudah untuk mengetahuinya Oke pertama yang kita lakukan Oke kita bisa melihat ya yang apa screenshot saya kemarin sudah ada high ini midnya ini low nya ada subwoofer nya Oke memenuh sudah tahu yang kemarin sudah saya bahas mengenai ini dan saya hanya mendilai finder sekedarnya tidak saya koreksi dilai finder nya karena hanya untuk mencari apa namanya frekuensi response saja kemarin hasilnya sudah kita sepakati seperti ini ya ada high nya disini LPF nya disini mid nya ini LPF nya ini jadi kita menggunakan sistem unity ya seperti yang kita bahas unity yaitu crossover nya antara high dengan mid misalkan ini high nya di saya potong bawahnya dua setengah ya mid nya atasnya saya potong dua setengah ini yang dinamakan dengan crossover kelas unity Oke sudah kita paham disana Oke berikutnya kita ngecek ke input ya inputnya kan kemarin sudah ada high mid low sub nah teman-teman karena kemarin sudah ada crossover nya kita langsung aja masukkan crossover nya ini ada channel high saya ini saya masukkan karena salah klik jadi karena ini ini high saya flatkan dulu karena kemarin high itu di dua setengah sampai dengan 15 kilo maka ini saya potong sesuai dengan ring kerjanya speaker tersebut misalkan di frekuensi sini saya potong high nya di 15 kilo berarti sekitar 15.000 saya menggunakan language relay dan bawahnya saya potong dengan sama language relay 24db per oktak di frekuensi 2500 oke ini sudah sudah saya crossover high nya sekarang kita masukkan ke frekuensi mid nya yaitu masih sama mid nya kita potong di frekuensi atasnya di 2500 masih kita potong di frekuensi menggunakan language relay 24db per oktak nah seperti ini ya limit seribati nanti bawahnya ada di sekitar 300 langsung kita potong frekuensi bawahnya ini menggunakan 300 oke sudah 300 ini menggunakan language relay 24db per oktak oke sudah dapat nah ini mengenai sekarang kita entry di low nya oke low nya tadi kita ring kerjanya 100-300 misalkan oke kita masukkan di ring tersebut yaitu menggunakan 300 maaf 100 100hz saya menggunakan language relay 24db per oktak seperti ini ini dan juga lpf nya saya menggunakan language relay juga frekuensinya di 300 nah seperti ini ya karena respon speakernya disana jadi saya pakainya disana sesuai dengan itu ya sesuai dengan speaker oke 200 300 dan di sini sudah 100 sama-sama menggunakan sementara saya menggunakan language relay 24db per oktak saya menggunakan itu oke saya lanjutkan ke subwoofer subwoofer nya bawahnya disini dipotong 35 sampai dengan 100 oke kita entry menggunakan language relay 24db per oktak kita on kan Oke berikutnya kita cut menggunakan language relay juga 24db per oktak kita potong yang di frekuensi 100 oke ini contoh simulasi karena kemarin teman-teman bisa lihat sendiri yang kemarin itu di smart nih saya nyalakan bahwa kenapa saya pertimbangannya disana karena high nya mampunya sampai dingin saya potong di 15 kilo ya jadi karena kemarin mampunya sampai dengan 15 kilo ya kita potong 15 kilo karena titik crossover point nya antara high dengan mid pertemunya disini ya kita pakai dua setengah karena high high dengan mid kalau mid dengan low teman-teman bisa lihat sendiri ini minyak dengan low nya disini minyaknya berarti bisa kita pakai frekuensi 300 atau 350 itu juga bisa berikutnya bisa kita cross point juga di 100 untuk maksimalnya di low kita pakai 350 saja ya jadi di mid saya rubah misalkan kita ganti ini 350 saja misalkan nah 350 mid bawahnya berarti saya ganti ke 350 nah low nya juga biar optimal jadi ini saya ganti dengan lima oke seperti ini ya jadi 350 supaya low nya juga optimal oke semuanya sudah langsung kita coba just satu persatu di smart live nya ya ya pertama kita membunyikan maaf kita matikan satu persatu jadi ada high mid low kita dari high kita lebih dahulu ini saya hilangkan dulu oke saya bunyikan ping noise saya nyalakan ping sinyal ping noise sudah ada kita bunyikan smart live nya nah ini sudah sudah ada ini saya neterangkan nah ternyata saya neterangkan kembali disini bahwa teman-teman apa yang harus kita lakukan setelah crossover sudah kita pasang berikutnya kita menge adjust levelnya ini kan levelnya kecil ya levelnya kecil jadi kita menggunakan find delay terlebih dahulu oke find delay kita sudah dapatkan seperti ini nah berikutnya kita adjust volume nya dulu pertama kita usahakan sampai dengan 0 db disini jadi ini kita naikkan jadi kita adjust volume dulu atau sekitar segini oke kita cek oke ini sudah mendekati 0 0 db ya disini ini 0 db jadi teman-teman bisa lihat di area di atas ini nanti disini adalah 0 db mendekati 0 db oke ini sudah mendekati 0 db high nya sudah oke karena kenapa baru kita kencangkan disini karena sebelumnya belum ketemu crossover nya sekarang sudah kita dapat crossover nya baru kita naikkan volume nya supaya nanti kita jangan hanya menge adjust atau mengencangkan suatu speaker tanpa kita tahu crossover nya dimana nah itu sangat berbahaya bisa-bisa speaker juga menjadi putus karena ini sudah kita tahu titik crossover nya sudah aman baru kita naikkan oke kita balance kita balance dulu volume nya semuanya high nya segini sudah kita dapat kita mute kita matikan kita nyalakan high nya kita mute kita nyalakan mid nya oke high nya tadi sudah mendekati 0 kita just lagi mid nya kita usahakan sampai hasilnya bagus mendekati 0 oke ini sudah mendekati 0 sama dengan si high tadi mendekati 0 berikutnya ganti dengan low oke oke langsung aja saya track biar mencari sendiri delay finder nya oke kita naikkan volume nya oke segini sudah mendekati 0 db oke cukup nanti bisa kita tambahkan lagi oke dari low sudah cukup kita ke subwoofer oke oke ternyata subwoofer nya cukup pencang ya disini ya jadi kita turunkan aja kita standard kan dulu ke 0 db teman-teman bisa lihat oke udah mendekati ada arah 0 disini saya naikkan sedikit oke tulunya saya naikkan sedikit juga oke sudah mendekati di area 0 oke sudah mendekati di area 0 semuanya sudah balance ketika coba kita bunyikan bersamaan nah nah ketika dibunyikan bersamaan mulai terjadi cancel cancel seperti itu ya di beberapa titik nah kenapa penyebabnya ini oke teman-teman kita bedah satu persatu nah delay tadi sudah kita dapatkan ya ini yang terjadi beberapa titik terjadi cancel dan falsanya tidak bisa dibaca dengan baik kita mencarinya satu persatu teman-teman jadi begini ini kita ambil dulu kalau berarti tahap kedua crossover udah betul udah kita insertkan kita masukkan crossover berikutnya sudah ada levelnya sudah kita adjust nah berikutnya kita mengecek polarity dulu itu yang penting oke kita cek polarity dulu dari sebuah height nah langsung track saya nyalakan supaya ini mencari delay findernya oke teman-teman bisa lihat sendiri bahwa area awalnya ini adalah kalau menggunakan track pasti dia akan mencari titik puncaknya ya jadi kita harus mengkoreksi sedikit oke nah height biasanya yang terjadi seperti ini teman-teman jadi awalnya itu kelihatan kecil baru bawahnya baru muncul seperti ini ya nah seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri awalnya kecil nanti kalau kita coba geser nah kita kadang bisa ketipu dengan apa namanya height ini karena kadang-kadang heightnya yang awalnya itu tidak kelihatan nah yang betul kita cek nah harusnya mendekati 0 ya seperti ini nah bagaimana tahu 0 nya oke saya ingatkan sekali lagi teman-teman harus sudah menonton jenis jenis crossover dan respon pasanya oke kita sepakati di awal ketika height itu 2,5 dan 15 kg berarti seperti lipatan ini ini akan terjadi di sekitar 2,5 dan juga di sekitar 15 kg itu sudah menjadi suatu ciri khas nah misalkan seperti ini oke kayaknya lebih tepatnya seperti ini ini ada 2,5 jadi crossover di sini ini ada lipatan 2,5 di arah sini dan heightnya di sekitar 15 kg juga ada lipatan di sini nah ini adalah satu ciri khas dari linguistri nah ini kita sudah tahu tanpa kita kita bisa mengoreksi delay finder ini ya dari sini dari fasanya ini karena kita sudah tahu respon fasanya nah jadi teman-teman harus hafal respon fasanya kenapa saya menganjurkan linguistri 2,4 terlebih dahulu karena kita sudah bisa mengenai fasanya tapi ingat kita harus tahu impus respon yang datang dulu kenapa ini harus yang datang harus dari gunung dulu baru lembah kalau teman-teman tidak bisa membedakan polarity nah akhirnya terbalik teman-teman bingung akhirnya delaynya jadi berantakan malah kok gini gak sesuai dengan ekspektasi yang di awal gak ada lipatan sesuai dengan daerah sini karena terbalik fasanya polarity nya terbalik teman-teman nah jadi pastikan teman-teman itu harus dapat plus nya dulu baru gunung dulu baru lembahnya nah akhirnya nanti seperti ini teman-teman oke nah disini dia mendekati sekitar 2,5 dan ini sudah seperti high nya yang crossover berikutnya ini ada di sebuah setengah nah sebenernya fasanya ini juga bisa membaca sebuah crossover selama dia menggunakan in time dan in phase ya jadi satu waktu satu fasanya seperti itu oke kita lanjutkan berikutnya polarity high sudah dapat berikutnya kita cek polarity dari mid oke mid kita dapatkan oke fasanya berubah lagi kita track lagi ya karena ini kenapa fasanya berubah ya karena waktu kedatanya belum sama nah nanti yang itu yang kita tersil kita cari oke nah kita track yang dapat yang pusatnya seperti ini oke kita lihat lempus respon disini gunungnya disini lembahnya disini ya ternyata yang didapat lembahnya yang didetect oleh delay finder disini adalah saya zoom lagi nah seperti ini adalah si lembahnya atau negatifnya jadi kita harus mengkoreksinya nah tapi intinya disini temen-temen sudah tahu bahwa seperti ini jadi tidak saya tidak saya koreksi terlalu dalam jadi yang kita tahu bahwa ini sudah gunung dulu baru lembah berarti ini sudah polarity nya sudah betul polarity nya positif high positif low nya positif juga ya oke saya track lagi kita langsung berubah ke low oke karena sudah di track nah ini kan tidak kelihatan kita zoom dulu nah kita pakai tombol keyboard pakai plus oke sama yang datang dulu sudah gunung dulu baru lembah oke berarti ini juga polarity nya positif atau bisa dicek seperti ini teman-teman seperti yang cara yang tadi kita arahkan ke awal gelombang dulu oke awal gelombang nya sekitar ini ya nah pasti titik crossover nya tadi dipotong di sekitar berapa ya sekitar 100 sama sekitar 300 ya nah mungkin area nya nah di sekitar sini pasti di antara frekuensi tersebut di sini nah kita coba tambahkan sedikit atau kurang sedikit nah pasti area nya pasti di sekitar di sini nah ini area kerjanya sebuah low oke berikutnya berikutnya kita cek di udah tau ini positif berikutnya kita cek polarity di subwoofer atau teman-teman kalau punya checkpass jadi checkpass aja gak apa-apa tapi kalau teman-teman gak gak punya checkpass bisa pakai ini solusinya seperti itu ya teman-teman oke berikutnya kita track lagi nah tetapi ini yang jadi repotnya teman-teman kalau kelemahannya kalau di subwoofer itu susah sekali untuk di susah sekali apa namanya mendaftarkan input response yang baik itu cukup susah sekali dan itu yang PR yang luar biasa harus kita kerjakan karena input response itu di apa membaca delay finder di daerah subwoofer itu susah untuk terbacanya oke kita bisa udah dapat ini kita geser kembali kita karena selisihnya biasanya subwoofer cukup jauh nah hati-hati di sini karena apa cukup jauh karena subwoofer itu panjang gelombangnya kan panjang jadi ya delay findernya bisa mereset cukup jauh seperti itu teman-teman oke tadi dipotong sekitar frekuensi ini ya oke di sini teman-teman bisa lihat sini jadi crossovernya berarti ini adalah delaynya ini awal gelombangnya subwoofer nah seperti ini udah positive juga berarti clear oke masalahnya berarti semua sudah polaritynya adalah positive oke saya matikan nah sekarang poin pentingnya adalah kita mencari yang namanya waktu kedatangan bagaimana mas cara mencari waktu kedatangannya oke waktu kedatangannya yang pasti kita harus tahu salah satu kita harus ngecek dulu kita nggak boleh delay finder terus nah contoh kalau apa ground stick kalau kita biasanya ditaruh disusun di bawah ya jadi teman-teman kalau disusun di bawah bisa dari subwoofernya dulu karena kalau bisa teman-teman cari subwoofernya dulu baru hike mid apa namanya low mid hike nya kenapa demikian karena kalau mencari low itu sub itu susah jadi menurut saya dicari terlebih dahulu hike mid itu ketawa nih kalau nanti teman-teman sudah nyari hike dapat mid low subnya nanti sudah kesulitan kita cari yang sulit dulu karena ini saya ibaratkan karena saya menggunakan line array yang pasti subwoofer kan bisa bisa di depannya bisa geser lagi ke nah itu kan sangat berubah jadi kalau line array pasti saya low terlebih dahulu seperti itu kalau di bawah saya pasti ngejudge nya yang subwoofer dulu langsung kita cari delay finder nya dulu ya teman-teman low nya ini yang harus dikoreksi dari awal oke kita cek disini teman-teman kita sudah tahu sendiri bahwa yang dibaca oleh smart life ini adalah lembahnya jadi kita betulkan terlebih dahulu delay finder nya kita koreksi oke kita pastikan bahwa oh sorry sorry maaf kita koreksi lagi ini terlalu oke ciri khasnya yaitu ketika kita memotong di frekuensi misalkan 100 ataupun disini sekitar 350 nah lipatan ini pasti biasanya berada di sekitar sekitar situ teman-teman jadi ini yang dinamakan waktu kedatangannya pasti mendekati mendekati apa mendekati area crossover nya yang lipatan ini misalkan saya taruh di 350 ya harusnya ini mendekati area itu seperti itu nah ini saya simulasikan seperti ini berarti kita berada pada delay nya sekitar 6,5 ya teman-teman oke ini kita perhatikan berarti ini kita low oke kita simpen kita screenshot ini low nya udah dapat berikutnya kita cari yang namanya mid oke low saya matikan mid nya saya nyalakan oke teman-teman perhatikan disini ketika ini saya kecilkan seperti ini yang terjadi ternyata mid nya justru datang duluan oke berarti nanti mid nya ini perlu untuk dimunturkan ke belakang oke berarti mid nya segini kita tahan dulu berarti kita sudah tahu berarti yang paling datang terakhir antara low dengan mid kita sudah tahu bahwa low nya yang datang duluan oke kita sudah tahu kita cek high nya dulu nah ternyata masih sama berarti kalau ini kita cek disini kan kita zoom ini titik putih nya disini saya perbesar gini ternyata bahwa high nya juga masih datang duluan ternyata low nya datangnya terlambat oke berarti kalau kita sudah tahu yang terlambat datang antara high mid low itu adalah low nya nah makanya dipakai acuan itu yang belakang datangnya belakang sendiri oke karena kita sudah tahu yang datang belakang sendiri berarti ya kita sudah tahu gak perlu kita merubah delay vendor jadi jangan dirubah teman-teman justru kita harus memunturkan high dengan mid nya supaya datangnya bisa bersamaan karena kalau dilihat dari sini ternyata mid sama high nya datang duluan dan low nya apa namanya low nya sudah paling belakang jadi yang dipakai acuan yang belakang kita tinggal menggeser delay nya sebuah mid saja nah seperti itu misalkan kalau udah nanti tinggal kita menambahkan delay nya saja oke sebagai contoh seperti ini ya langsung saya contohkan disini saya menggunakan oke saya jalankan yang mid nya dulu saya saya delay ya oke ini saya kecilkan begini supaya teman-teman juga tahu nah berarti tinggal kita delay misalkan kita tambahkan sekitar delay nya 0,5 mili teman-teman bisa tahu sebenarnya kalau di smart live sudah tahu teman-teman karena ini tadi kita sudah menggunakan 0,5 maka disini menjadi 0,5 ketika disini kita kisah disini disini ada tulisannya minus berapa ya nanti nah inilah delay nya berarti kurang lebih sekitar 1,5 delay nya oke kita di smart live ini sudah tahu langsung saja kita tidak perlu ngitung lagi nah langsung kita tambahkan 1 kita tambahkan dengan 1,5 oke nah kurang lebih hasilnya akan seperti ini dan teman-teman bisa lihat sendiri ini sudah betul kan nah itu triknya teman-teman mencari yang namanya waktu kedatangan akhirnya teman-teman waktu ininya sama ya jadi kita capture dengan mid oh sorry sorry kita capture dengan mid seperti ini nah ini mid dengan dengan ini sudah bergabung mid dengan low nya sudah waktu kedatangan bersama sudah sudah jadi satu nah berikutnya kita bahas di mid sudah oke kita sekarang ganti high nya ya tadi udah screenshot belum ya udah oke berikutnya kita ini di di high nya ya oke saya turunkan sedikit berikutnya oke ini sama high nya juga datang duluan berarti kita delay berapa tinggal kita cek disini oke delay nya sekitar 0,5 ini waktu kedatangannya jadi teman-teman gak asal ngitung teman-teman tinggal menambahkan oke saya tambahkan 0,5 milisecond oke nah seperti ini teman-teman nah high mid low ini sudah kita delay dan waktu kedatangannya sudah sama jadi kalau kita saya screenshot high sorry sorry saya screenshot high oke udah dapat kita nanti kan RTA nya dulu nah disini kita sudah dapat low low mid ini high nah disini teman-teman oke coba kita karena waktu kedatangannya sudah sama tingkat kemiringnya sudah sama kita coba menghubungkan ya teman-teman oke sekarang kita cek fasanya disini ya ada yang mau berhimpitan nah seperti ini oke kita sudah sudah mendekati waktu kedatangannya sudah betul nah nanti tinggal kita mengejas tinggal kita mengejas apakah hasilnya bisa saming atau tidak seperti itu teman-teman nah ini trik cara menentukan waktu kedatangannya oke tadi ketiganya kita sudah cari waktu kedatangannya sudah sesuai jadi antara high mid low sudah sesuai nah kita coba kita hubungkan antara high mid dengan low jadinya seperti apa ya oke kita tambahkan mid low kita tambahkan nah jadi lane array kita ini sudah bekerja dari low mid high ini sudah dengan summing dengan sempurna oke jadi ini dengan tahap ini waktu kedatangannya kita sudah cocok dan sesuai akhirnya ini yang disebut dengan in time jadi sewaktu dan satu fasa ya seperti ini teman-teman ini contohnya mengeset waktu kedatangan menggunakan waktu kedatangannya sudah sesuai sehingga crossovernya ini menjadi sewaktu dan satu fasa oke seperti itu teman-teman sampai disini dulu supaya videonya tidak panjang silahkan teman-teman yang masih kebingungan menentukan waktu kedatangan silahkan teman-teman bisa praktekkan seperti itu untuk cara mencarinya nanti untuk mesampingkan dengan subwoofer juga sama oke semoga teman-teman bisa mengambil maksud dari video ini teman-teman bisa mempraktekannya sendiri dengan smartlab bagaimana cara mencari waktu kedatangan sebuah speaker oke untuk itu jangan lupa subscribe channel ini dan juga like video ini bagikan video ini jangan lupa komentar di bawah menurut teman-teman bagaimana seperti itu oke terima kasih sampai jumpa jangan lupa subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih